Halo sahabat P3K 2021, apa kabar? Gimana nih? Sri belajar P3K-nya sudah dikerjakan belum? Nah, saya mau kasih sedikit cara saja buat kita supaya kita benar-benar paham ya karena mungkin kali ini agak beda dengan Sri AKM kemarin Nah, kalau kita buka pertama sekali itu biasanya berisi ada 3 di sini pendahuluan, PGSD dan pedagogi PGSD sendiri itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 pelajaran yang harus kita nanti kerjakan lalu di bagian pedagogi itu hanya 1 tapi isinya ada 7 pembelajaran ditambah refleksi pembelajaran ditambah penelian diri berarti sebenarnya ada 9 ya wow, banyak sekali teman-teman Nah, kita mulai terserah sih dari mulai mau bahasa Indonesia dulu mau IPA-IPS, PKN atau pedagogi terserah tapi kita sekarang akan lihat dulu bagaimana cara pengerjaannya ya teman-teman Nah, kita mulai dari bahasa Indonesia nih tadi kan saya bilang disini ada ada apa ya ada pembelajaran seperti pedagogi itu kita mulai lihat berapa nah, bahasa Indonesia saja ada 4 kalau di IPA modulnya juga ada 4 wah, nah kalau tidak salah nih sampai PPKN juga ada 4 jadi kalau ini 4 tambah 1 refleksi tambah 1 penilaian itu berarti ada 6 dong ya 6 sementara ini ada berapa nih 5 pelajaran 6 x 5 itu 30 loh sementara tadi sini ada 9 39 loh teman-teman yang mau dikerjakan wow, banyak sekali jadi teman-teman jangan dilama-lamakan lagi gunakan waktunya 1 jam yang kosong kerjakan 1 materi pelajaran supaya cepat selesai khususnya buat teman-teman kemarin yang daftar di hari pertama itu harus sudah selesai itu tanggal 10 Maret loh yang mendaftar kemarin tanggal hari kedua itu harus menyelesaikannya tanggal 11 Maret supaya nanti bisa ikut try out tanggal 15 dan tanggal 16 keren kan? nah kita akan bongkar satu-satu apa sih sebenarnya isi dari setiap pelajaran ini nah kita buka dari bahasa Indonesia kebetulan saya sudah selesai jadi penyandirinya tentu cintang biru nah pembelajaran 1 itu apa saja ya pembelajaran 2 apa saja nah coba lihat ternyata si pembelajaran itu isinya nanti seperti ini teman-teman ada pengantar ada bahan belajar ada ruang kolaborasi ada komunitas belajar dan ada review di pilihan diri ini isinya itu berupa cintang-cintang saja biasanya itu dia pertanyaan dia seperti apa ya untuk membelajaran itu kita ditanya dulu nih kira-kira ini kita udah paham belum tidak paham atau tidak paham gitu ya nanti kalau kita jawab tidak paham kita pilih di angka 1 gitu ya atau kurang paham nomor 2 dan sebagainya seterusnya dan disitu tidak perlu khawatir ya kalau kita tidak mengerti jawab aja yang nilai rendahnya begitu nah kemudian di pengantar disini teman-teman itu cukup baca saja supaya karena karena gak ada juga isinya ya jadi cukup baca sekilas kita lihat materinya apa sih yang mau dipelajari nanti tanda-tanda di pembelajaran 1 Bahasa Indonesia ada ragam teks ada satuan bahasa membentuk teks kalau sudah oke back to course nah kita lanjutkan kemudian kedua bahan belajar ragam teks ini saya sudah di checklist 1 ya oke kita buka dulu bahan belajarnya nah disitu isinya seperti apa ya teman-teman isinya seperti ini ada selalu bagian teks yang ditebali dengan warna abu-abu ini jangan dibiarin ya kita harus harus klik nih isinya seperti apa nah ini disini oke nah terbagi ada warna biru pembelajaran 1 ini biasanya materi teman-teman harus klik nah akan muncul pdf-nya teman-teman bayangkan saja ya pembelajaran 1 saja untuk materinya saja itu ada berapa lembar penasaran gak nih waduh weng-weng-weng-weng-weng-weng-weng masih jalan terus ya ini adalah bentuk pdf yang harus kita baca tanda kita sudah ngerti coba saya intip sebelahnya kayaknya tadi saya sudah download juga nah ini dia 52 halaman loh teman-teman 52 halaman banyak sekali bayangkan saja perbelajaran 1 nya 52 halaman loh wow jadi teman-teman tuh jangan sampai ketinggalan ya kerjakan baca tuh baik-baik oke nah kalau sudah selesai dibaca kita kembali ke tempat yang tadi tuh kita masuk ke bahan paparannya lagi nah bahan paparannya itu berupa tampilan seperti ini ya oke kita ya mau baca lagi gak masalah pemulai juga gak apa-apa nah kita akan diuji nih ada pertanyaan seberapa paham ke anda silahkan di klik setiap kali seperti ini biasanya muncul dua pertanyaan ini menguji saja ya menguji awal namanya ada soal satu nanti ada soal dua nah kalau kita klik soal satu itu seperti apa bentuknya bentuknya seperti ini nah kita boleh klik kalau misalnya kita udah yakin jawabannya apa tentu kita submit jangan takut ini dari mana pasti jawabannya ada di materi yang tadi ya atau udah kita baca tadi oke kalau salah kalau kita mau lanjutkan ke soal dua juga gak masalah tapi kalau kita mau ulangi lagi boleh nanti ada tulisannya react term atau apa saya agak lupa ya tapi pokoknya kita bisa ulang lagi sampai kita betul semua oke demikian tentang bahan belajar banyak sekali ternyata ya teman-teman ya lalu kita lanjutkan ke ruang kolaborasi ruang kolaborasi ini juga wajib walaupun sebenarnya ini sangat mudah tapi kita jangan sampai bingung ya karena disini sebenarnya nih komen-komentar kita terdapat pertanyaan disiap pada aplikasi nah disini pertanyaannya seperti ini sebagai soal guru apakah sudah pernah mengalami kesulitan dalam mengerjakan teks eksplanasi dan deskripsi di SD kelas tinggi bagaimana solusi bla 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 nah teman-teman boleh jawab setelah tadi baca-baca boleh dijawab atau mungkin gak paham juga atau gak ngerti mau bikin apa bolehlah dilihat-lihat ini punya teman-teman kita dari seluruh Indonesia bagaimana mereka menjawabnya bolehlah teman-teman agak sedikit oh iya dapat inspirasi kalau dapat atau mau dapat atau gak dapat sebenarnya wajib isi tetap aja isi nah bentuknya seperti ini teman-teman buat judulnya tadi tentang ragam teks lalu kita isi lalu setelah itu kita post to forum nah kalau udah di post nanti munculnya seperti ini ya nama kita akan muncul oke kita balik kemudian ke kursenya lagi kita oop sorry oke nah kita kembali lagi apa lagi ya yang selanjutnya adalah komunitas belajar sama seperti tadi tapi dalam komunitas ini biasanya itu berupa seperti penilaian terhadap diri kita sendiri aja sih seperti ini ya apa yang ingin anda belajar lebih lanjut terkait ragam teks dan satu orang belajar blablabla sampaikan ke tertekan anda tetap seperti tadi kalau juga gak gak dapat ide teman-teman boleh lihat di kira-kira mereka jawab seperti apa setelah itu add a new topic oke wow oke keren ya ini beda banget nih dengan akan kemarin lebih banyak kerennya terus masuk ke review pembelajaran nah disini seperti kayak apa ya tes-tes yang udah disiapkan oleh mereka untuk kita setelah kita belajar nah di dalam tes ini hanya ada tujuh soal kita isi soal satu sampai tujuh nanti kalau misalnya ternyata kita kayak gak puas karena nilainya rendah misalnya benar satu atau hanya benar dua dari tujuh ya kita bisa ulang lagi nanti akan ada tampilan atau tombol re-attempt quiz ya kita ulang aja ulangi saja seperti saya di pembelajaran saat itu tiga kali ngulang wuuu coba lihat nih yang pertama sekali saya cuma benar empat nilainya 5,71 yang kedua saya benar lima nilainya 7,14 dan yang ketiga saya benar 7 nilainya 100 dong sempurna luar biasa tepuk tangan nah kalau bisa teman-teman nilainya 100 juga gak puas yaudah re-attempt quiz saja mana tahu bisa jadi nilainya 200 ya kan oke kira-kira gitu ya teman-teman ya jadi jangan takut tetap saja nah mau tahu gimana bentuknya tapi gak usah deh nanti kalau kalau nanti ini saya klik lagi nanti dia minta isi ulang lagi gak usah ya nah oke back to home setelah selesai kita masuk ke mana lagi nih pembelajaran 2 sama seperti tadi pembelajaran 2 juga ada pengantar bahan belajar bahan belajar ruang kolaborasi kompetensi belajar dan review 3,4 juga demikian lalu terakhir refleksi pembelajaran nah disini ada 2 ini silahkan diisi nanti jadi teman-teman di serai yang satu ini bahan belajarnya jangan banyak sekali semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk menghadapi tes ASN P3K 2021 ya ini memang sangat banyak dan mungkin akan kelihatan bosan ngantuk dan sebagainya tapi percayalah kalau kita memotivasi diri kita sendiri kita pasti bisa ya teman-teman karena pada akhirnya nanti pada saat hujan kita akan berjual sendiri gitu ya jadi kita harus biasakan dari sekarang ya gak apa-apa deh bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian oke teman-teman so please saya mau ingatin sekali lagi jangan sampai di tunda-tunda banyak sekali yang mau kita isi saya ulang ya bahasnya saja ada pelan diri 1 ada 4 pembelajaran dan ada apa ya 1 refleksi gitu kan nah berarti ada berapa tuh 6 ini sama semua jumlannya 6 x 5 30 pedagogi 1 pelan diri 7 pembelajaran dan 1 refleksi 9 30 tambah 9 itu berarti 39 wah kalau gak mau capek sendiri boleh nih sama temen yang lain juga duduk bareng yuk kerja yang sama-sama gitu kan ya tapi jangan suhu temannya menjawab oke so demikian penjelasan dari saya sukses buat temen-temen saya semua nonton kali ini saya doakan dan kita doakan bersama semua kita bisa lulus ASN P3K 2021 selamat bekerja sampai jumpa di video selanjutnya